Hai halo sobat-sobat wati kweku apa kabar semuanya semoga sehat selalu ya perkenalkan saya Han Gagas penulis dari novel balada sepasang kekasih gila yang sebelumnya aku bacakan dalam penulis bercerita nah selain menulis sebenarnya saya adalah seorang wirausaha saya memiliki kos-kosan untuk mahasiswa walaupun tidak banyak kamarnya juga saya aktif di kooperasi yang bergerak di lingkungan terutama di lingkungan untuk penghijauan juga untuk peternakan selain juga saya baru bersama teman-teman meloncing sebuah situs web bernama nongkrong.go saya menjadi ketua redaksi di situs tersebut hobi saya selain membaca buku-buku yang aku rasa suka juga menonton film dan tentu saja piknik atau liburan Nah kalau menulis sendiri aku sudah mulai sejak 2003 udah lama ya 17 tahun ya sejak aku masih kuliah di UGM Yogyakarta masih menulis opini atau artikel di koran nah kemudian saya menulis cerpen dan novel yang membuat aku akhirnya memutuskan membuat novel ini novel baladas pasang kekasih jiwa ini karena sejak tahun 2016 sejak buku pertama tentang tema atau tema gangguan jiwa ini diterbitkan oleh penerbit geramedia pustaka utama yang berjudul jahatan orang gila sejak tahun itu sampai sekarang berarti sampai tahun 2020 sudah enam tahun ya saya menggeluti tema gangguan jiwa jadi setelah buku jahatan orang gila tahun 2018 yang diterbitkan buku mojo kemudian lahir kumpulan cerpen percakapan dua perasaan yang tema besarnya juga gangguan jiwa ini hal yang berjudul di kaku untuk menulis atur di tile ciel ini yang berjudul baladas pasang kekasih gila jadi udah ada empat ya empat karya saya bertema di gangguan jiwa sudah sejak enam tahun yang lalu Banyak peristiwa di sekitar saya yang berhubungan dekat dengan persoalan gangguan jiwa Ada tetangga saya yang mengalami gangguan jiwa Ada saudara saya yang mengalami gangguan jiwa Ada teman jauh saya yang mengalami gangguan jiwa Dan secara alamiah mereka seolah-olah mendekati saya Mengajak ada sebagian di antara saudara keluarga mereka yang mengajak saya untuk menjenguk besuk ke rumah sakit jiwa Ada yang kemudian sesudah kontrol di rumah sakit jiwa Main ke rumah saya kemudian berbincang dengan saya Dan saya merasa mereka cocok Kelihatannya mereka enjoy nyaman untuk ngobrol dengan saya Sehingga karena itulah secara alamiah saya terinspirasi untuk menulis tentang mereka Nah untuk novel yang saya bacakan Yang berjudul Balada Sepasang Kekasih Gila Ini berkisah tentang tokoh utamanya Jared Jared dan Lastri Dan Lastri Keduanya mengalami banyak penderitaan Dibully Mengalami tekanan sosial Sering diejek Jared sering diejek idiot Karena mukanya seperti muka orang idiot bengkak Kemudian Lastri sendiri Yang sering yang ditinggal orang tuanya Orang tuanya mati tertabrak kereta api Dia sering merasa kesepian juga Dan sering diejek tetangga-tetangganya anak-anak kecil itu Dilempari buah dan sebagainya Mereka mengalami jalan hidup berat masing-masing Hingga suatu ketika Jared membunuh Membunuh pelaku yang membuli dia Dia dimasukkan ke rumah sakit Dia dimasukkan ke penjara di pengadilan Di vonis penjara Namun karena terbukti dia mengalami gangguan Dia akhirnya direhabilitasi mental Demikian juga Lastri Suatu ketika Lastri Ketika mengalami fase psikologis yang berat Dia dianggap gila juga oleh masyarakat sekitar Kemudian dia diusir Diusir dari rumahnya Akibatnya Lastri menggelandang Nah saat menggelandang itu Dia dipergosa oleh sekawanan lelaki Habis itu dia Lastri Membalas dendam pada pelaku itu Sehingga mengakibatkan kurban Akhirnya Lastri pun di penjara Jadi dua orang yang dianggap gila ini Sebenarnya mereka Hanya Hanya melakukan sesuatu yang spontan Karena Ditekan ya Dilecehkan oleh orang-orang yang dianggap waras oleh kita Jadi orang-orang waras di masyarakat kita inilah yang membuat mereka Melakukan perbuatan itu Sesungguhnya Jadi Sesungguhnya yang gila itu Adalah ya orang-orang waras Orang-orang yang dianggap waras di masyarakat kita Bukan mereka Jadi mereka Jarad dan Lastri itu hanyalah kurban Kurban sistem sosial atau kondisi masyarakat yang rusak Yang rusak sehingga Melecehkan orang-orang tertentu yang dianggap tidak normal Atau tidak umum Tidak umrah Kemudian Lastri dan Jarad Akhirnya Setelah mereka mengalami fase hidup berat Mereka menggelandang satu sama lain Menggelandang di jalanan Jarad Sampai kelaparan dan dehidrasi akut Dia meminta Makan minum Tapi tak ada orang yang memberikan Kemudian mengalami Fase halusinasi Dia seolah-olah Bertemu dengan Tuhan Kemudian dia akhirnya terselamatkan Dia juga sempat diberi oleh Para binatang Ya oleh kelelawar yang menjatuhkan buahnya Untuk dia makan dan lain sebagainya Nah fase hidup berat yang dialami Jarad itu Kemudian membuat dia ingin menyingkir dari masyarakat Kemudian dia memilih tinggal di pinggiran kota Di makam tua Di dalam Cunggup Demikian juga lastri Lastri setelah Keluar dari penjara Dia ditebus Dia ditebus oleh teman mamanya Teman ibunya Namun sayangnya teman ibunya ini Berprofesi sebagai germoy Akhirnya lastri Dijadikan pelacur Nah Di fase kehidupan lastri Dia memiliki teman namanya Maya Suatu ketika Maya Sakit keras Dan ternyata dia sakit AIDS atau HIV Dan saat sekerat Saat sekarat atau sekeratul maut Lastri mendampingi Dan lastri merasa melihat Pada saat sekeratul maut temannya itu Yang sangat hebat dan tersiksa Lastri kemudian tersadar Bahwa pekerjaan kotornya ini Harus dia tinggalkan Akhirnya lastri pun Dengan Lika liku Untuk meninggalkan dunia pelacuran Dia berhasil Berhasil dari dunia itu Akhirnya lastri Menggelandang juga Di sebuah stasiun kecil Dia bertemu dengan Anak kecil Seorang gadis Yang buta Yang buta dan mengalami Semacam down sindrom Yang buta dan Cacat mental Disitu Dia merasakan Bahwa hidup ini Sungguh sangat Tidak adil ya Karena Anak kecil itu Ternyata Ditelantarkan juga Oleh orang tuanya Dan hidup di gerbong Kereta yang mangkrak Lastri Mengajaknya makan Di sebuah warung Dan ketika lastri Menatap Gadis kecil itu Merasa senasib Sama-sama Orang yang Ditelantarkan oleh dunia Untung saja Kakek Si anak kecil itu Mendatangi Kemudian Mengajaknya Kembali Ke stasiun kecil itu Setelah itu Lastri Memutuskan untuk Menjauhi kota Menjauhi masyarakat Yang rusak itu Lastri kemudian Menggelandang jauh Dia memilih Dia memilih pinggiran kota Dan Merasakan Kedamaian saat Menemukan makam tua Dan kemudian Dia tinggal Dicungkup Nah keduanya Ternyata Lastri dan jarat itu Bertemu di tempat Yang sama Dicungkup itu Di makam tua itu Tapi tidak Menyadari Satu sama lain Karena ketika Jarat datang Lastri masih Berada di Di kota ya Dia mencari Sesuap nasi Dengan cara Memulung ya Nah ketika Kembali Mereka Bertemu Dicungkup itu Dan kaget Satu sama lain Tapi lambat Laun mereka Akhirnya Satu cinta Dan bahagia Dan hendak Menikah Namun sayang Ada perbedaan Agama di Keduanya Sehingga Itu menyulitkan Mereka Namun Akhirnya Mereka juga Bisa menikah Dengan cara Siri Dan Sayangnya Masih ada Satu tragedi Besar Di ending Hidup mereka Ketika Makam tua Itu pun Mau digusur Oleh pengusaha Yang Tidak Membangun Makam itu Menjadi Pertukuan Nah Persiwa tragedi Itu berulang Dan Sangat Tragis Yang menimpa Mereka Karena Mempertaruhkan Nyawa Mereka Nah Seperti itu Ya Sebenarnya Sebenarnya Gambaran Gambaran novel Yang belum Utuh Masih Ada Satu Isi Lagi Yang penting Yang Belum Saya Sampaikan Yang Juga Sangat Membuat Cerita Ini Klimaks Ya Oh ya Aku sendiri Memutuskan Untuk Mengikut Sertakan Novel Ini Ada Kompetisi Falcon Skriban 2020 Di Kueko Karena Karena Aku melihat Novel Ini Potensial Potensial Dan Lebih Baik Bisa Dibaca Lebih Banyak Orang Di Generasi Anak Muda Sekarang Karena Aku Merasa Kueko Atau Platform Itu Familiar Dengan Generasi Muda Sekarang Aku Sendiri Belum Mencoba Mengirimkan Menawarkan Naskah Ini Ke Penerbit Mayor Terutama Tetapi Memang Bahan Dasar Novel Ini Mirip Dengan Novel Sebelumnya Yang Saya Tulis Ini Orang Orang Gila Tahun 2018 Yang Sudah Habis Kontrak Proses Membuat Novel Ini Sebenarnya Tidak Lama Sekitar 2 Sampai 3 Bulan Tetapi Risetnya Yang Cukup Lama Saya Harus Membaca Jurnal Jurnal Tentang Gangguan Jiwa Saya 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 Menonton Film Film Real Film Film Nyata Tentang Orang Yang Mengalami Gangguan Jiwa Dan Saya Juga Mengunjungi Teman Teman Saudara Di Rumah Sakit Jiwa Saya Juga Harus Mendalami Karakter Karakter Yang Sehingga Boleh Dikata 9 Bulan Novel Ini Selesai Nah Cerita Ini Terinspirasi Dari Sebagian Terserap Dari Tokoh Tokoh Yang Menghampiri Saya Secara Alamiah Yang Sudah Saya Paparkan Tadi Jadi Ada Karakter Yang Berasal Dari Satu Orang Tapi Saya Gabungkan Dengan Karakter Yang Lain Jadi Dasarnya Adalah Orang Orang Yang Dianggap Gangguan Jiwa Atau Orang Orang Yang Dianggap Gila Itu Sesungguhnya Mereka Jauh Lebih Baik Atau Jauh Lebih Tidak Gila Ketimbang Masyarakat Yang Sudah Rusak Yang Menekan Kehidupan Mereka Jadi Di Dasarnya Adalah Masyarakat Yang Rusak Itu Atau Orang-orang Yang Dianggap Waras Itu Bisa Berbuat Jauh Lebih Gila Ketimbang Orang-orang Yang Dianggap Gila Nah Ketika Menulis Novel Ini Saya Juga Mengalami Beberapa Tantangan Atau Kendala Dalam Penulisan Proses Penulisan Nah Kendalanya Itu Akhirnya Bisa Saya Lewati Saya Pecahkan Dengan Riset Itu Dengan Riset Pemahaman Yang Memadai Bahkan Saya Membaca Jurnal Tentang Gangguan Jiwa Sampai Hampir Atau Lebih 300 Halaman Saya Kemudian Membaca Buku-buku Memoir Dari Penderita Gangguan Jiwa Juga Kemudian Secara Alamnya Saya Juga Ikut Di Grup Whatsapp Para Penderita Gangguan Jiwa Ada Sizofrenia Dan Bipolar Disodor Disodor Disitu Jadi Saya Dekat Dengan Mereka Dan Dalam Beberapa Hal Saya Dalam Fase Pertama Mungkin Pernah Mengalami Hal Yang Sama Tetapi Sudah Membaik Sampai Sekarang Kemudian Proses Pembuatannya Sangat Berkesan Jadi Pembuatan Novel Ini Berkesan Karena Aku Merasa Ini Puncak Puncak Novel Saya Dengan Karakter Yang Lengkap Nah Sobat Dan Sobat Wati Kweku Novel Yang Berjudul Balada Sepasang Kekasih Gila Bisa Dibaca Secara Eksklusif Hanya Di Kweku Kalian Bisa Akses Melalui Website Di Kweku Dotcom Atau Aplikasi Kweku Juga Bisa Download Di Playstore Jangan Lupa Follow Akun Kweku Aku Di Han Gagas Terima Kasih Dadadada Kweku